Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Mamah Al-Ray yang berjudul Sang Petarung, episode yang ke-98 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Ha, ha, akhirnya aku terlahir kembali, aku akan menuntut balas Ha, ha, ha Kandar tiba-tiba berdiri dan tertawa terbahak-bahak Matanya dengan nanar melihat kesekelilingnya Keempat teman kandar mendekat ke arah laki-laki itu Tetapi sepertinya kandar sudah tidak mengenali mereka Semua orang yang berada di sekitar Goat terkejut melihat pemandangan yang mereka lihat di depannya Keempat teman kandar memundurkan tubuh mereka ke belakang Mereka sendiri merasa ngeri dengan tatapan kandar yang terlihat tidak mengenali mereka Sayokyo, Prastowo dan Tarjono kembali berkumpul menjadi satu Dengan memegang tubuh Tarjono, Prastowo membantu memegang cemeti Amarasuli di tangannya Beraninya kamu memegang dan mengambil barang-barang senjataku tanpa izin Ha, ha, ha Sekumpulan pencuri tanpa kanuragan Tiba-tiba kandar dengan tatapan bengis Menunjuk ketiga anak muda itu dengan jarinya Sayokyo maju ke depan Dia mencoba untuk melindungi kedua temannya Laki-laki itu menatap balik ke mata kandar Lempar dan kembalikan barang-barang yang sudah kamu ambil Dan jadilah budaku Maka aku akan mengampunimu Serahkan kembali semuanya padaku Dengan marah, kandar kembali berteriak dan melangkah menghampiri Sayokyo Dalam mimpimu, kami yang menemukan cemeti ini tergeletak tidak ada yang merawat di dalam goa Bahkan jika kami mau, masih terdapat banyak barang yang belum kami ambil dan manfaatkan Dengan berani, Sayokyo menjawab perkataan kandar Tangannya memberi isyarat pada Prastowo agar mengamankan cemeti yang sudah dia pegang itu Melihat perhatian kandar yang sudah tidak mereka kenali lagi terarah pada ketiga anak muda itu Keempat teman kandar berdiri di belakang laki-laki itu Sepertinya mereka mulai menyadari Jika saat ini yang mereka lihat sebagai kandar teman mereka Bukan lagi kandar, melainkan roh yang menyusup keraga laki-laki itu Kandar masih menatap Sayokyo dan kedua rekannya dengan tatapan kemarahan Laki-laki itu berjalan semakin mendekati Sayokyo Tangannya terangkat ke atas dan muncul bulatan seperti bola yang berisi asap hitam di tangannya Ketika tangan itu diayunkan untuk memukul Sayokyo dengan sekuat tenaga Prastowo mengayunkan cemeti dan akhirnya menyambar tangan kandar Kurang ajar, berani-beraninya kamu menyerangku dengan menggunakan senjataku sendiri Laki-laki yang berada dalam tubuh kandar semakin marah Dengan cepat sabetan cemeti itu menghancurkan bulatan asap hitam yang sudah terbentuk di tangannya Tangan kandar mencoba meraih ayunan cemeti itu Tetapi dengan cepat Prastowo kembali menariknya ke belakang Pada saat Prastowo menarik cemeti ke belakang Ternyata tubuhnya tidak bisa mengimbangi kekuatan yang ada dalam cemeti itu Bersama dengan kedua anak muda lainnya, Prastowo terlempar jauh ke belakang Hux, ketiga anak muda itu muntah, darah segar mengalir keluar dari dalam mulutnya Hanya begini saja kemampuan kalian, ha, ha, ha Melihat keberanian kalian, kalian memang pantas untuk menjadi budak atau anak buahku Ha, 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 menyerahlah, lepaskan cemeti amarah suli dari tanganmu Aku akan mengampunimu Dengan tertawa terbahak-bahak, kandar yang sudah disusupi oleh aura gelap berjalan maju Dan semakin mendekat kepada ketiga anak muda itu Wajah ketiga anak muda itu sudah tidak dapat dikenali Darah berlumuran di mana-mana Keempat teman kandar menggigil ketakutan melihat perubahan yang dialami kandar Bahkan laki-laki itu tidak mengenali mereka sebagai segerombolan yang datang ke tempat itu secara bersamaan Sesaat mereka menahan nafas melihat kandar yang sudah berdiri di depan ketiga anak muda itu Seketika tangan kandar diayunkan untuk merebut cemeti amarah suli yang masih berada di tangan Prastowo Tetapi, beraninya kamu mengganggu orang-orang yang datnak bersamaku ke tempat ini Blam, blam, tiba-tiba sebuah serangan mengenai tangan kandar yang akan merebut cemeti Terlihat dengan tatapan marah, cakra as hanka dengan gagahnya berdiri di belakang kandar Di bawah kakinya, tergeletak ayam hutan dan kelinci yang sudah dalam keadaan mati Juga beberapa jenis buah-buahan yang diambil dari hutan ini Rupanya kepergian cakra as hanka tidak bermaksud untuk meninggalkan ketiga temannya di tempat ini Melainkan mencari makanan untuk makan malam Tanpa bicara, cakra as hanka mengambil cemeti yang ada di tangan Prastowo Dan ketiga anak muda itu menyingkir dari tempat mereka berada Tatapan cakra as hanka memindai laki-laki yang berdiri di depannya Meskipun tubuh laki-laki itu masih terlihat muda Tetapi cakra as hanka merasa mengenal aura yang dimiliki laki-laki itu Ha, 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 ada lagi yang akan menjadi penyelamat di sini Jangan berani bertindak sombong di depan orang tua ini akan muda Apakah kamu ingin memiliki nasib seperti mereka? Kandar menunjuk orang-orang yang tergeletak di tanah yang terlihat ketakutan Keluarlah dari tubuh laki-laki itu Tempatmu ada di tanah, bukan menyusup ke anak laki-laki itu Kamu bisa membohongi orang lain Tetapi tidak akan bisa berbogong di bawah keturunan dari birawa dan jagad klana Dengan tenang, cakra as hanka menjawab perkataan roh yang berada di tubuh kandar Mendengar ucapan laki-laki muda itu, laki-laki yang bernama kandar itu sedikit terkejut Tetapi dengan cepat menyesuaikan dirinya kembali Matanya kembali dengan tajam menatap cakra as hanka Masih anak bau kencur sudah berani bicara tidak baik pada orang yang lebih tua Kamu anak muda Begitukan terah jagad klana dan birawa yang terkenal itu mengajarimu Laki-laki itu bicara sarkasme pada cakra as hanka sambil tersenyum meremehkan Tiba-tiba dari tangan laki-laki tua itu keluar sebuah sinar berwarna merah Dan cakra as hanka merasakan nafasnya tiba-tiba sesak Seperti ada kekuatan yang tidak terlihat yang menyerap tenaganya saat ini Menyadari kekeuatan besar dan berbahaya mengintai keselamatannya Cakra as hanka mengeluarkan energi dan seluruh tubuhnya dilapisi aura batin yang deras melindungi tubuhnya Mata anak muda itu melirik pada ketiga anak muda lainnya Mencoba memberi mereka isyarat untuk menjauh dari situ Untungnya Sayokyo menangkap isyarat yang disampaikan cakra as hanka Laki-laki itu segera beranjak bangun dan menarik kedua rekannya untuk meninggalkan tempat itu Sebelum pergi, Prastowo memberikan cemeti Amarasuli pada anak muda itu Dan dengan cepat laki-laki muda itu menangkap cemeti dan menggenggam dengan tangan kirinya Dalam genggamannya, terasa jika cemeti itu ingin melarikan diri dan kembali pada laki-laki yang berdiri di depannya itu Apa kamu pikir, mudah untuk mengendalikan cemeti Amarasuli punyaku Ha, 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 menggunakan darah dan kekuatanku untuk menundukkan cemeti itu anak muda Saat ini bisa-bisanya kamu bertindak sombong di depanku Pura-pura bisa mengendalikan cemeti itu Dengan meremehkan, kandar kembali merendahkan kekuatan cakra as hanka Tanpa banyak bicara, cakra as hanka mengeluarkan energi inti dari dalam tubuhnya Kemudian mengalirkan energi itu pada cemeti yang ada di tangan kirinya Tidak diduga, cemeti yang semula bergolak itu tiba-tiba terdiam lemas Dapat dilihat dengan pandangan mata telanjang, gumpalan asap hitam keluar dari dalam cemeti itu Melihat hal tersebut, tatapan mata kandar terlihat marah menatap cakra as hanka dengan tatapan nana Dengan memegang cemeti Amarasuli di tangannya, cakra as hanka maju mendekati kandar Orang-orang yang berada di situ menahan nafas melihat anak muda itu berani menghampiri kandar Mereka tahu bahwa saat ini laki-laki yang berhadapan dengan cakra as hanka bukan kandar yang sebenarnya Melainkan roh laki-laki tua yang menyusup ke tubuh laki-laki itu Dengan tatapan menyala, kandar menyambut baik kedatangan anak muda itu di depannya Tiba-tiba tangan kandar sudah membentuk sebuah simbol dan tanpa sepengetahuan orang-orang Kandar mengirim serangan mendadak kepada cakra as hanka Jegelar, suara dentuman keras kembali menggelegar di tempat itu Dengan ringan, cakra as hanka melompat ke atas menghindari serangan tersebut Tangan kanan anak muda itu memegang ujung cemeti yang ada di tangan kirinya Tiba-tiba muncul keinginan di hati anak muda itu untuk mencoba cemeti Amarasuli yang ada di tangannya Dengan sekali tebas, cakra as hanka mengayunkan cemeti dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kandar Sret, blam, kandar melompat menghindarkan diri dari sabetan cemeti itu Lama karap memegang cemeti itu, kandar tahu bagaimana bahaya yang ditimbulkan jika sampai terserempet oleh sabetan dari cemeti tersebut Kurang ajar, kamu menggunakan senjataku untuk menyerangku anak muda Siapa yang mengajarimu? Dengan marah, kandar berteriak kasar pada cakra as hanka Kembali anak muda itu mengejar ke arah kandar berlari Situasi di tengah hutan tempat mereka bertarung, kali ini terlihat sangat kacau Pohon-pohon yang bertumbangan menjadi kering Terkena sambaran api yang melahap dari benturan kekuatan antara dua petarung itu Keempat teman kandar menyingkir dan melihat dari jauh ke arah pertarungan Dengan merayap, Sayokyo, Prastowo dan Tarjono kembali masuk ke dalam goa Pertarungan yang terjadi antara dua orang itu masih terus berlangsung Suasana panas yang muncul akibat pertarungan itu Bahkan membuat para binatang kabur melarikan diri dari tempat tersebut Melihat kehebatan cakra as hanka dalam menandingi kekuatannya Membuat kandar semakin tidak dapat mengendalikan emosinya Matanya yang merah terus mengamati gerakan-gerakan yang dilakukan oleh cakra as hanka Sampai akhirnya, kamu menguji batas kesabaranku anak muda Aku akan menyerangmu dengan ajian andalanku Kamu yang akan bertahan dan aku mati Ataukah kamu yang akan pergi dari dunia ini Dengan penuh kesombongan, kandar berkata dengan suara keras pada anak muda itu Cakra as hanka tidak menanggapinya Anak muda itu mundur satu langkah ke belakang dan bersiap membuat pertahanan Cemeti Amarasuli dengan garang ditaruh di depan dada anak muda itu Aku akan melawan semua ajian yang kamu berikan kepadaku Terdengar suara cakra as hanka menjawab perkataan kandar Tangannya masuk ke dalam kepis Dan tanpa suara tangannya menarik keluar singa ulung dan melemparkannya ke dalam goa Anak muda itu memiliki maksud Binatang itu akan terbang menyelamatkan teman-temannya jika terjadi sesuatu pada dirinya Entah mengapa, sepertinya cakra as hanka memiliki firasat yang tidak bagus untuk akhir dari pertarungan ini Aum, begitu singa ulung keluar dari dalam kepis Tubuh binatang itu langsung membesar Auman panjang menyeramkan Keluar dari mulut binatang itu Dengan tatapan mata marah Mata binatang itu memindai pertarungan yang terjadi di depan mereka Ketiga anak muda teman cakra as hanka ketakutan melihat kemunculan binatang singa putih besar di depan pintu goa tempat mereka bersembunyi Ha, 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 ternyata banyak kejutan yang kamu sembunyikan dariku anak muda Aku menjadi tertarik dan harus berterima kasih bisa bertarung denganmu kali ini Terimalah ajianku kali ini Ajian pelemah raga Dengan berteriak setelah tertawa terbahak-bahak Kandar melempat sebuah serangan pada cakra as hanka Anak muda itu kembali melompat dan menghindar Tetapi belum sempat mengirimkan serangan balik pada laki-laki itu Dengan beruntun Kandar mengirimkan serangan mematikan kepada anak muda itu Sepertinya kali ini Kandar memiliki niat untuk membunuh dan menghabisi cakra as hanka Terlihat mata selengah ulung tidak bergerak menatap pertarungan itu dari depan pintu goat ekornya Sejak tadi bergoyang-goyang menandakan jika binatang itu baru merasakan satu kegelisahan Di perguruan Gunung Jambu Rengganis berjalan membawa poci tanah liat di tangannya Entah mengapa, sejak bangun tidur sampai sekarang hatinya merasa gelisah Dan tiba-tiba merindukan kehadiran cakra as hanka putranya Baru saja meletakkan poci di atas meja Tiba-tiba Perang, terdengar suara fas bunga dari gerabah terjatuh ke lantai Dan langsung pecah Dengan segera Rengganis berjalan menuju ke tempat tersebut Kemudian membersihkan pecahan gerabah yang berhamburan di atas tanah Apa yang terjadi Nimas, wisanggeni yang baru masuk ke dalam ruangan Terkejut melihat Rengganis berjongkok di bawah Laki-laki itu segera menghampiri istrinya Dan memegang pundak perempuan muda itu Ini akang, tidak tahu kenapa tiba-tiba fas bunga ini terjatuh ke tanah Sejak bangun tidur tadi, hati Nimas juga gelisah Seperti teringat dan merindukan cakra as hanka akang Rengganis mengikuti wisanggeni Dan duduk di atas linjak yang ada di situ Perempuan itu segera menceritakan apa yang digelisahkannya sejak tadi Dan jatuh nyafas tanpa sebab semakin menjadikan rasa gelisahnya bertambah Tenanglah Putra kita baik-baik saja Kita tidak bisa meremehkan warisan energi dan kekuatan yang dimiliki Putra Kiranimas Anak itu sudah memiliki bekal yang cukup untuk mulai bertualang mencari pengalaman di dunia luar Apalagi keberadaan singa ulung di sisinya Binatang itu akan membantu kita untuk menjaga dan mengawasi Putra kita Wisanggeni merapikan rambut Rengganis Sesekali tangan laki-laki itu menyeka keringat yang ada di wajah perempuan muda itu Ia akan, Nimas akan mencoba untuk tenang dan mendoakan Asan Semoga semua kebaikan melimpahi dan membersamai perjalanan Putra kita Ucap Rengganis akhirnya Meskipun di sudut hatinya yang paling dalam Kegelisahan masih jelas menyelimutinya Wisanggeni tersenyum Laki-laki itu menundukkan wajah dan memberi kecupan di kening perempuan muda itu Tiba-tiba laki-laki itu merindukan Rengganis kehadiran Maharani Dengan membawa Parvati ke perguruan ini Telah menyita waktu luangnya setelah mengontrol suasana perguruan Tetapi, bagaimanapun juga merupakan kewajibannya untuk memperhatikan Maharani Yang selama ini selalu mengalah dan mendahulukan Rengganis Aku merindukanmu Nimas Maukah pagi ini kamu menemaniku beristirahat? Bisik pelan Wisanggeni di telinga Rengganis Sambil mendekatkan tubuh perempuan muda itu ke tubuhnya Dengan malu-malu, Rengganis menganggukkan kepalanya Kerinduan dua anak manusia itu sepertinya sudah berada di ubun-ubun Keduanya saling meraup, mengisi dan saling menyelami hati mereka masing-masing Mata kandar semakin merah Menandakan jika laki-laki itu sudah tidak dapat menahan amarahnya Mendapatkan serangan dari senjata yang dimilikinya sendiri Membuat laki-laki itu seperti kehilangan muka Tetapi ketika roh yang berada dalam tubuh kandar Ingin menguasai kembali cemeti amarah suli yang ada di tangan cakra as hanka Rupanya dirinya sudah tidak memiliki pengaruh apapun pada senjata tersebut Satu-satunya cara untuk mengembalikan cemeti itu menjadi senjatanya kembali adalah dengan membunuh anak muda itu Benturan kekuatan dua tubuh kembali terjadi Dan anak muda itu merasakan tulang-tulangnya seperti lemas tidak berdaya Serangan yang dikirimkan kandar seperti menghancurkan tulang-tulangnya Tetapi cakra as hanka tidak memiliki niat untuk menyerah Kedua tangan anak muda itu tiba-tiba membuat simbol dan menjepit cemeti di antara kedua pahanya Cakra as hanka ingin mencoba ilmu yang diwariskan leluhur Meskipun dia sendiri belum mengetahui keistimewaan atau daya serang dari ilmunya itu Beberapa saat cakra as hanka memejamkan mata Kemudian membukanya secara perlahan Simbol di jari tangan yang sudah terbentuk Satu diangkat ke atas Kemudian birawa sakti keluarlah Klep Klep, bluer Seperti ledakan Keluar sinar bercampur kekuatan dasyat dari tangan laki-laki muda itu Tubuh anak muda itu dengan cepat bergerak melompat ke depan Tubuhnya merangsat mendekati kandar Dan laki-laki itu melompat menghindari serangan yang dikirimkan oleh cakra as hanka Belam, bruk, lima pohon besar sekaligus tumbang terkena pantulan ajian birawa sakti yang dikirimkan cakra as hanka Lawan bertarung anak muda itu memicinkan matanya Dan senyuman sinis muncul di bibirnya Tanpa disadari oleh cakra as hanka Kandar komat kamit seperti merapal mantra Kemudian Penghancur tulang lidah api Tiba-tiba kandar mengirimkan serangan balik pada cakra as hanka Dan dari kedua tangan kandar muncul seperti lidah yang menjulur ke sana Kemari Api berwarna hitam Dengan cepat anak muda itu membuat pertahanan Dan mencabut cemeti dari kedua pahanya Dengan memegang cemeti Anak muda itu menghadang serangan dari kandar Dengan kembali mengeluarkan ajian birawa sakti Belam, jeglar, kedua serangan dari kedua laki-laki itu bertemu Dan menimbulkan dampak yang sangat dasyat Cekungan tanah terjadi di sekitar lokasi pertarungan itu Dan api berwarna jingga membubung tinggi ke angkasa Tubuh cakra as hanka dan kandar melambung tinggi di angkasa Dan anak muda itu dalam keadaan tidak sadar Rasa panas yang tidak dapat dilukiskan terasa seperti memberi sayatan dan membakar di seluruh kulitnya Kedua tangan dan kakinya tidak dapat digerakkan Singa ulung untungnya mengamati pertarungan antara cakra as hanka dan kandar Begitu terjadi ledakan binatang itu langsung terbang Dan menyambar ketiga anak muda yang bersembunyi di dalam goa Goa tempat mereka bersembunyi seketika runtuh ketika terjadi ledakan Karena benturan kekuatan cakra as hanka dan kandar Sama halnya dengan cakra as hanka Ketiga anak muda itu juga dalam keadaan terluka parah Mereka sudah tidak memiliki kesadaran ketika terjadi benturan kekuatan yang pertama Setelah berhasil menyelamatkan ketiga anak muda itu Mata singa ulung mereduk mencari kemana larinya cakra as hanka Setelah melihat tubuh anak muda itu masih melambung tinggi di angkasa Dalam keadaan tidak sadarkan diri Singa ulung langsung membubung tinggi ke angkasa Dan menyambar tubuh anak muda itu Tanpa mempedulikan situasi di sekitar hutan Singa ulung langsung semakin tinggi terbang membubung ke angkasa Dengan membawa empat anak muda yang tidak sadarkan diri di punggungnya Tanpa mengenal waktu istirahat Singa ulung terus membawa ke empat tubuh anak muda itu terbang tinggi di angkasa Satu tujuan utama yang akan didatangi binatang itu yaitu di perbukitan gunung jambu Hanya wisanggeni yang akan mampu mengobati luka-luka di tubuh anak muda itu Apalagi sebelum wisanggeni dan rengganis meninggalkan anak muda itu Keduanya berpesan untuk mengawasi dan menjaga cakra as hanka Jadi ketika anak muda itu terluka Menjadi kewajiban bagi singa ulung untuk mengantarkan kembali anak muda itu pada orang tuanya Aum, raungan keras yang jika didengar dengan seksama seperti suara tangisan Terus terdengar di sepanjang langit yang dilalui singa ulung Binatang-binatang di hutan memandang ke atas Dan seperti merasa ikut berduka mendengar oman yang dikeluarkan singa ulung Aum, begitu memasuki perbatasan awal perbukitan gunung jambu Kembali singa ulung meraung Untuk memberi tanda bagi para penjaga di perbatasan Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton